MTA Cabang Comal Perwakilan Pemalang Jawa Tengah mengadakan acara peletakan batu pertama pembangunan gedung majelis yang berada di Desa Purwosari, Kecamatan Comal pada hari Kamis. Acara dihadiri di Camat Comal, Kapolsek, dan Dan Ramil, Lurah Purwoharjo, Kepala Desa Purwosari, serta perangkat desa setempat. Ratusan orang menghadiri acara groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung MTA Cabang Comal yang berada di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Pemalang Jawa Tengah. Peletakan batu pertama dihadiri di Camat Comal, perwakilan dari Polsek dan Koramil, Lurah Purwoharjo, Kepala Desa Purwosari, serta perangkat desa setempat. Hadir pula warga MTA Perwakilan Pemalang, Perwakilan Tegal, Binaan Pekalongan, dan Binaan Radu Dongkal. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pembangunan Sriyono SH SPD menyatakan bahwa gedung dibangun di atas area seluas 500 meter persegi dengan dana murni dari swadana dan swadaya masyarakat. Ia berharap hubungan baik yang selama ini terjalin dengan pemerintah menjadi pendukung utama setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh MTA Comal. Dalam kesempatan ini, Camat Comal selamat suwito SIP di daulat untuk meletakkan batu pertama dan melepas balon sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung. Camat Comal memberikan apresiasi positif karena pembangunan gedung ini sejalan dengan tema peringatan kemerdekaan Indonesia ke 73 tahun, yaitu kerja kita prestasi bangsa. Camat Comal juga menyampaikan dukungan atas keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran yang mengajak kepada umat Islam agar kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kontributor Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Selamat Indratno dan Mujahidin melaporkan. Demikian tadi kita setelah bacakan kilas info terpilih untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat mengikuti acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.